Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kameko Metafisika Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu benda pertua saya Yaitu gelang akar bahar Gelang akar bahar ini saya isi dengan hodam sosok wanita Yaitu Nyai Singgawarum Adapun energinya yakni memiliki energi balet yang mampu untuk meningkatkan daya tarik Anda Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai gelang akar bahar ini Gelang akar bahar ini saya isi dengan hodam wanita bernama Nyai Singgawarum Adapun energinya yakni untuk balet dan meningkatkan daya tarik Anda Gelang akar bahar ini saya peroleh banyak dari daerah di pesisir Jawa Tengah Dan sebelum saya isikan hodam Gelang ini saya ritualkan terlebih dahulu Ritual gelang akar bahar yang saya lakukan yakni untuk memastikan kekuatan metafisikanya Apakah gelang ini cocok untuk disi hodam untuk dijadikan benda bertuah atau tidak Ada pun ritual yang saya lakukan yakni melakukan penyelarasan energi alami gelang tersebut Dan saya menggunakan mantra Jawa dan juga saya padukan dengan doa-doa dari para wali Setelah itu barulah saya carikan hodam yang tepat untuk diisikan dalam gelang tersebut Atau sebaliknya Misalnya setelah dinetralisir malah ada sosok hodam yang meminta untuk diisikan ke dalam benda tersebut Nah untuk gelang bertuah akar bahar ini kebetulan dilirik oleh hodam Nyai Jingu Arum Dia adalah sosok hodam wanita yang telah lama menjadi pengikut saya Dan energi hodam Nyai Jingu Arum inilah yang dulu membuat saya mudah mendekati lawan jenis Dan juga membuat saya selalu dikerubuti wanita Sehingga banyak teman lelaki yang iri dengan saya Mengapa demikian? Karena energi hodam Nyai Jingu Arum ini memberikan energi pelet kepada saya Pelet tersebut tidaklah pelet dari aliran ilmu hitam Melainkan pelet ilmu putih Pelet ilmu putih ini maksudnya adalah pelet yang tidak membuat wanita jatuh cinta secara instan Atau secara paksa Karena ini biasanya melanggar norma agama Selain itu juga tidak dikerjakan dengan mengerjakan amalan ilmu hitam Energi pelet yang dikandung dari Nyai Jingu Arum ini sangatlah halus Nah itulah poin penting energi dari gelang akar bahar ini yang saya isi dengan hodam Nyai Jingu Arum Sebenarnya banyak sekali manfaatnya yang bisa Anda rasakan setelah Anda menggunakan gelang ini Di antaranya membantu meningkatkan aura positif pada diri Anda Sehingga akan meningkatkan daya tarik Anda khususnya kepada lawan jenis Energi positifnya juga membuat Anda semakin percaya diri Sehingga saat Anda mendekati lawan jenis akan menjadi sangat mudah Kemudian energinya juga membantu memudahkan Anda Untuk lebih akrab dengan lawan jenis baik yang sudah dikenal maupun belum Sehingga dengan begini Anda akan semakin banyak memiliki banyak teman dari lawan jenis Anda Selain itu yang paling penting Anda perlu ketahui bahwa Energi dari gelang bertuah ini bisa Anda jadikan telat yang membuat seseorang menjadi sangat merindukan Anda Caranya saat bertemu dengan dia Desekan gelang tersebut ke kulit lawan jenis Anda tiga kali Itu adalah cara atau proses bagaimana Anda bisa membuat seseorang merasa kangen dengan Anda Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari gelang akar bar ini Namun mohon maaf saya tidak bisa menyebutkannya secara keseluruhan Apabila saudaraku penasaran dengan manfaatnya Saudaraku bisa membuka website saya di pusakahodam.com Atau Anda bisa mengklik link di deskripsi video ini Lantas untuk mengenai kodamnya Nyai Jinggu Arum ini nanti akan saya visualisasikan di video saya berikutnya Agar Anda bisa memahami dan melihat sosoknya meski melalui gambar Sehingga Anda memiliki gambaran mengenai Nyai Jinggu Arum ini Nanti saya juga akan paparkan mengenai sosoknya seperti apa Dan energinya juga seperti apa Demikian tadi penjelasan saya mengenai gelang akar bar yang memiliki energi barat tingkat tinggi Dan apabila saudaraku ingin sekali memaharinya Saudaraku bisa menghubungi nomor yang tertera di video ini Atau bisa juga dengan melihat atau membuka website saya di pusakahodam.com Demikian penjelasan saya kali ini Semoga bermanfaat bagi saudaraku semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Metafisika